Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel teknisi Sukabumi Ya di video kali ini saya masih membahas servisan HP Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan servisan HP yang kemarin Yang mana ini handphone Oppo A39 Kemarin sudah berhasil kita ganti layar touchscreen Dan sekarang Alhamdulillah sudah bisa disentuh Namun kendalanya ini yang punya HP lupa dengan pola layar kuncinya Dan tadi sudah saya coba buka polanya dengan tool gratisan Yaitu Miracle Thunder versi 2.82 Namun masih belum berhasil juga Biasanya kalau pakai Miracle Thunder 2.82 itu Kita bisa membuka pola tanpa menghapus datanya Terus sudah saya lakukan dengan cara senam jari Tapi masih nihil juga guys Belum berhasil nih Melakukan dengan cara senam jari pun Masih meminta verifikasi polanya Kemudian untuk cara yang terakhir Di sini saya akan melakukan penghapusan pola Lewat metode flashing saja ya Oke langsung saja kita menuju ke layar desktop Kemudian oh ya ini bekas tadi Saya lakukan dengan cara metode untuk penghapusan pola tanpa menghapus data Menggunakan Miracle Thunder 2.82 tapi belum berhasil Nah untuk cara yang terakhir ini saya akan coba flash Nah untuk bahan-bahannya saya simpan di sini Ini buat file firmware dan juga SP flash tool Kita buka untuk SP flash toolnya dulu ya guys Nah ini SP flash tool Kemudian kita buka flash tool Nah setelah terbuka seperti ini Ini sudah saya masukkan ya untuk file firmwarenya Untuk cara memasukkannya kita pilih chose Kemudian yang ini nih MT6755 scatter Kita pasangkan Nah sebelum kita lakukan flashing Kalian perhatikan dulu di bagian sini guys Di sini kita harus menge-checklist atau menge-centang bagian preloader Jadi yang kita centang hanya bagian cache dan user datanya saja Sesuai dengan kebutuhan handphone yang kali ini saya tangani Setelah itu pastikan sebelum menekan tombol download ini Kalian perhatikan dulu di bagian sini ya Pastikan pilih download only Kemudian kita klik download Lalu kita sambungkan handphone ke komputer Dengan cara menekan tombol polumo atas bawah secara bersamaan Kemudian kita colokkan kabel data ke handphonenya Pastikan handphone dalam keadaan mati Kemudian kita tunggu sebentar Sampai ada notif Nah ini garis yang warna merah Dan dia akan berubah menjadi seperti ini guys Nah ini artinya proses flashing sedang berjalan Oke kita tunggu dan biarkan saja hingga proses flashingnya selesai Untuk proses flashingnya sendiri ini hanya membutuhkan waktu sekitar 1-3 menitan aja Dan videonya ini gak saya skip-skip ya Jadi biar real gitu Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk nge-place handphone OPPO yang lupa pola Jadi ini kita fokus pada user data dan chatnya aja ya guys Sesuai dengan kebutuhannya aja Apabila handphonenya bootlop ya berarti kita checklist semua Kita centang semua gitu ya Cuman karena ini hanya lupa pola Jadi kita centang user data dan chatnya aja guys Ini udah 1 menit lebih ya Mungkin 2 menitan guys Baru berhasil Tapi nanti kita lihat juga ya hasil akhirnya Apakah polanya ini sudah terhapus atau masih terkunci pola Mudah-mudahan langsung down ya Jadi biar gak ada PR lagi Oke ini bentar lagi selesai Nah disini ada notif download oke Checklist warna hijau Artinya proses download sudah selesai Kemudian kita cabut dulu kabel datanya Lalu kita hidupkan handphonenya dengan cara menekan tombol power Oke disini sudah muncul logo OPPO Kemudian kita tunggu aja proses bootingnya hingga selesai Dan untuk proses bootingnya ini memakan waktu cukup lama Oke mantap ya Polanya sudah terhapus Cuman tugas kita belum selesai sampai disini Kita harus setting beberapa langkah lagi Kita pilih bahasa Indonesia terus lokasi Indonesia juga Kemudian disini kita disuruh memasukkan jaringan Karena ini tidak dipasangkan kartu Jadi saya akan menggunakan jaringan wifi yang ada di rumah saya Sepertinya ini meminta untuk memasukkan akun google yang sudah terpasang pada hp ini guys Cuman pertanyaannya yang punya hp nya ingat apa enggak nih akun google nya Ya berarti nanti saya konfirmasi lagi pada pemilik hp nya guys Kalau pemilik hp nya masih gak ingat juga dengan akun google Ya berarti ini ada pekerjaan tambahan nih guys Yaitu untuk menghapus atau membypass akun google nya Kita coba tunggu dulu 1 atau 2 menit Sampai ke tampilan akun google biasanya ya Dan kalau benar ini harus di bypass akun google nya Nanti akan saya coba bypass tanpa menggunakan komputer ya Ya mudah-mudahan sih pemiliknya ingat dengan akun google nya guys Ini proses loading nya cukup lumayan lama Mungkin karena koneksi internet nya kurang begitu stabil ya Ya dan benar ya Sampai sini Kita diminta untuk memasukkan akun google Biasanya kan di bagian tombol sebelah kiri ada Tombol lewati Cuman yang ini gak ada ya Gak ada tombol lewati Jadi ya kita harus memasukkan akun google yang terpasang Sebelumnya pada handphone ini Oke nanti saya akan coba konfirmasi dulu pada pemilik hp nya Kalau misalkan pemilik hp nya lupa Ya berarti nanti ada pekerjaan baru untuk membypass akun google nya guys Dan nanti saya akan buatkan konten secara terpisah Oke mungkin cukup sampai sini dulu ya video kalian dari saya Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian semua Like jika kalian suka dengan video ini Dan dislike apabila tidak suka Oke kita ketemu lagi di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya